. Ratusan warga binaan di Lapas Sukamiskin mengikuti Salat Idul Fitri di lapangan Lapas, Sabtu, 22 April 2023. Kalapas Sukamiskin Kunrat Kasmiri mengatakan, semua napi beragama muslim di Lapas Sukamiskin mengikuti Salat Idul Fitri. Setelah Salat Idul Fitri, kata dia, para warga binaan pun diberikan waktu untuk saling memaafkan atau halal bi-halal. Setelah Salat Idul Fitri, kata dia, warga binaan pun diperbolehkan dikunjungi oleh keluarganya masing-masing. Adapun jam kunjungan bagi warga binaan di Lapas Sukamiskin ini dibuka selama 3 hari dari jam 9 WIB sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi tribuners. Hari ini saya sedang berada di Lapas Sukamiskin, kota Bandung. Pada momen lebaran tahun ini, setelah pandemi, Lapas Sukamiskin kembali membuka kunjungan untuk warga binaan di Lapas Sukamiskin. Untuk kunjungan sendiri dibuka, baru akan dibuka pukul 9 siang ini dan akan berakhir pada pukul 4 sore nanti. Dan saat ini terpantau di depan Lapas Sukamiskin sudah mulai berdatangan keluarga dari warga binaan. Berdasarkan informasi dari Kalapas Sukamiskin bahwa di lebaran tahun ini ada sekitar 208 napi korupsi yang mendapat remisi termasuk di dalamnya ada Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, kemudian ada mantan Presiden PKS, Dutri Hasan, mantan Korlantas Pori, Joko Susilo, dan sejumlah narapidana korupsi lainnya. Nah, ini nampaknya sampai siang akan terus berdatangan, terpantau masih terus berdatangan keluarga dari para warga binaan di Lapas Sukamiskin, Ketua Bandung. Pak, lebaran hari ini di Sukamiskin seperti apa sih, Pak? Ya, tentunya lebaran di Sukamiskin Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ini kan rangkaian kegiatan dari awal bulan seciromadon, kemudian beberapa kegiatan kita laksanakan, seperti di luar, pada saat ada penjulul Quran pun kita adakan kegiatan. Dan di puncaknya hari ini, kita sudah melaksanakan sholat id atau idul fitri bersama-sama di dalam Lapas, di lapangan Lapas. Dan Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan Alhamdulillah Pak Yai Haji, siapa? Dari pesantren, itu sebagai imam dan khotif, pelaksanaan idul fitri di Lapas Sukamiskin. Pak, setelah sholat id, biasanya ada halal-halal gitu warga binaan di dalam? Ya, tentunya mereka halal-halal, kemudian hari ini juga kita buka kunjungan, karena ini kan dalam masa transisi antara pandemi dengan endemi. Namun demikian, Direktur Jenderal Pemasarakatan sudah menyampaikan bahwa untuk tetap buka diperbolehkan. Pengunjung datang untuk mengunjungi warga binaan. Jadi kita beri kesempatan selama tiga hari. Namun demikian tetap prokes, kita coba untuk kita laksanakan dalam rangka masih mencegah kondisi COVID-19. Ada jamnya mungkin Pak? Ya, biasa kita lakukan selama tiga hari dari jam sembilan sampai dengan jam empat sore. Dibatasi nggak atau hanya keluarga inti? Sebetulnya kita mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa yang boleh berkunjung diusahakan hanya keluarga ini saja. Oke, sementara itu dapat dilaporkan update terus informasi seputar mudik lebaran, halus mudik, dan halus balik hanya di punjabat.id. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!